assalamualaikum kembali lagi teman-teman kali ini aku mau membuat nasi kuning goreng yang simple dan enak Oke simak caranya selamat menonton Oke untuk bahan-bahannya yang jelas ada nasi ya ini ada nasi putih kemudian ini aku pakai dua buah telur ini nanti aku dadar tipis-tipis ya kemudian ini ada sedikit udang yang udah aku kupas kulitnya ini untuk bumbunya ya aku pakai cabai rawit sebanyak ini atau kalau mau dikurangi juga boleh sesuai selera aja ya kemudian ini ada dua putih bawang merah dan dua butir bawang putih yang udah aku geprek aja ya teman-teman enggak usah terlalu dihaluskan kemudian ini daun bawang satu batang yang udah aku iris-iris ya kemudian ini ada dua lembar daun jeruk kemudian ini ada lengkuas yang udah aku geprek dan dua batang serai yang udah aku geprek juga dan ini eh petai ya teman-teman aku pakai sedikit petai ini aku rendem pakai air karena aku frozen petainya aku taruh di freezer jadi kalau aku mau pakai tinggal direndem aja teman-teman dan ini eh habis direndem dia segeragi ya kayak eh seperti semula jadi kalau punya banyak itu kan biasanya cepet pusuk ya jadi aku freezer aja oke teman-teman ini eh petai freezerku ya aku taruh di wadah gini terus aku freezer jadi ini awet ini udah lebih dari dua bulan teman-teman tapi rasanya sama aromanya tetep kok nggak berubah jadi eh lebih hemat gitu apalagi kalau nggak musim petai ini bisa jadi solusi ya Oke selanjutnya eh bahan utamanya ini ya bumbunya aku pakai kunyit yang bubuk kalau mau diganti yang fresh juga boleh ya terserah ya teman-teman kemudian ini aku pakai sedikit nanti kadu jamur garam seperti biasanya garam sama merica bubuk Oke langsung aja ya kita tumis bumbunya oke teman-teman ini aku panaskan hojan nya ya aku tumisnya pakai ini ya pakai margarin atau pakai blue bank ya biar lebih wangi ya pakai ini aja oke aku masukkan daun bawangnya bawang merah sama bawang putih kau dan ini ya aku masukkan aja semua biar lebih wangi biar cepet wanginya oke aku tumis dulu sebentar Oke setelah itu aku kasih setelah wangi ya aku kasih kunyit bubuk ya secukupnya teman-teman sekitar setengah sendok teh ya oke aku tumis dulu sampai harum kalau punya bawang-bawang lebih enak ya teman-teman aku lagi nggak punya aku masukkan udangnya oke selanjutnya aku ini bumbunya udah matang ya udah wangi kalau udangnya juga udah matang nggak usah terlalu lama teman-teman oke aku masukkan nasinya kalau kurang kuning ditambah aja ya kunyitnya ya tapi ini menurutku udah kuning ya jadi nggak perlu tambah kunyit lagi oke tinggal kita aduk-aduk setelah ini kasih itu ya garam sama ngambung gul lainnya ya Wow ini harum banget teman-teman oke selanjutnya kita kasih merica sedikit ya kemudian aku kasih garam sekitar setengah sendok teh teman-teman atau sesuai selera aja ya kemudian aku kasih sedikit kaldu jamur petainya nanti ya teman-teman kalau mau matang kasih petai biar petainya tetep ini ya tetep segar atau kalau nggak suka petai juga boleh ya nggak usah petai ya kayak gini aja udah enak banget teman-teman Oke kita aduk lagi sampai rata terlihat nggak ya di kamera ya ini warnanya kuning ya ini kuning dulu ya rasanya ya rasanya udah pas temen-teman udah enak banget aku masukkan cabai rawitnya oke ini udah mau matang ya setelah ini aku masukkan petainya Oke teman-teman untuk petainya ini udah aku buang airnya ya kemudian aku keringkan pakai tisu jadi nggak berair Oke langsung aku masukkan aja ya ini kalau ada petainya suami tuh nggak terlalu suka ya tapi nggak apa-apa ini yang makan aku aja oke ini tunggu sebentar aja temen-temen satu menit udah cukup kemudian di lengkap ya kalau punya ayam ini ditambah ayam juga lebih enak ya ini aku lagi nggak punya adanya cuman udang Oke ini siap kita sajikan Oke selanjutnya aku mau buat telur dada Oke teman-teman ini untuk telurnya aku kasih sedikit sedikit garam ya sedikit garam ya sedikit garam sama merica kemudian dipocok lepas Oke selanjutnya aku tuang-teman dikit-git-git-git-git-git-git-git oke temen-temen ini telur dadar yang udah kita buat selanjutnya mau iris-iris ya oke deh selesai selesai tinggal kita sedikit ya masih oke teman-teman ini nasinya udah aku cetak di sini aku mau taruh di piring ya oke teman-teman aku kasih garnish selesai tinggal sedikit timun biar ada lalapannya oke teman-teman hasilnya seperti ini enak banget dan simple Oke selamat mencoba makasih yang udah nonton yang udah support sampai jumpa di videoku selanjutnya ya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati